Pemirsa disambut ribuan simpatisan plus seluruh pengurus partai dan anggota DPR dan DPRD partai pengurus. Kedatangan Gibran untuk melakukan konsolidasi dengan partai pendukung dan juga bertemu para relawan sukses dikelar di Jambi. Usai pengambilan nomor urut di KPU Republik Indonesia, calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Bumi Raka mengunjungi kota Jambi. Kegiatan ini merupakan konsolidasi dengan partai pendukung dan bertemu relawannya di Jambi. Ketua DPW Partai Amanah Nasional atau PAN Provinsi Jambi, sekaligus Ketua Panitia Kedatangan Gibran di Jambi, Haji Bakri HM mengaku terkejut dikarenakan banyaknya simpatisan yang menyambut kedatangan Gibran, sekitar 6.000 orang. Baik dari elemen tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lainnya. Selain itu juga dihadiri kader dan anggota DPR, serta DPRD partai pendukung Prabowo Gibran. Bakri menambahkan, kedatangan mas Gibran ini bukan rangka kampanye sebagai cawapres, melainkan konsolidasi saja. Dalam konsolidasi ini, ia mengatakan pihaknya harus memantangkan strategi kemenangan agar satu suara. Di samping konsolidasi dengan partai, Gibran juga akan bertemu dengan masyarakat lokal di Jambi. Sementara itu, Bakri mengungkapkan, Gibran ingin kedatangannya di Jambi disambut dengan sederhana dan tidak berlebihan. Putra sulung Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ini juga ingin agar acara yang diikuti perjalanan apa adanya. Saya Haji Bakri, Ketua DPRD partai pendukung Jambi yang juga anggota DPRD dari Praksi Partai Pendukung Jambi. Selaku Ketua Panitia Acara ini, sangat bangga dan senang sekali. Pertama, banyak sekali ribuan. Undangan kita, 2.000, 3.000 ternyata dihitung-hitung semuanya. Hampir lebih kurang 6.000 orang, penuh melipat di mana-mana, sampai jalan macet dan semuanya. Nah, ini membuktikan bahwa kedatangan Mas Gibran disini sangat ditunggu-tunggu, terutama oleh para milenial kita. Oleh sebab itu, saya selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih. Seandainya dalam acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan, yang terganggu, lalu lintas, tidak nyaman, mohon dimahapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kita seperti apa nih Pak? Prabowo Gibran, menang satu putaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target kita seperti apa nih Pak untuk Gibran di Jambi? Ya harus menang. Dalam sambutannya, Gibran mengatakan, saat ini serangan untuk paslo nomor uru dua Prabowo Gibran di media sosial sangat masif. Tim dan juga masyarakat disarankan untuk tidak perlu menanggapin itu semua. Fokus kemenangan serta fokus turun ke akar rumput dan fokus konsolidasi door-to-door. Wali kota Solo ini juga mengingatkan agar tidak terlena dengan hasil survei yang bagus. Dirinya meminta untuk terus bekerja keras. Gibran menuturkan, yakni sekali warga Jambi telah menikmati pembangunan yang sudah ada, seperti jalan tol Trans Sumatra. Walaupun belum tersambung semua, kedepannya akan dilanjutkan. Program yang ada sekarang tidak akan berhenti, akan diteruskan, bahkan akan ditambah nantinya. Ini karena serangan-serangan di sosial media saat ini sangat-sangat masif sekali. Fitnah-fitnah, nyinyiran, berita hoax, berita negatif. Saya sarankan, saya sarankan sekali lagi Bapak Ibu semua untuk tidak perlu menanggapi Ibu semua. Di bawah sasarai saja, disengukin saja, kita fokus untuk pemenangan, fokus untuk turun ke atas lengut, fokus melakukan konsolidasi door-to-door. Pokoknya, apapun yang kontrak produktif, hasilnya negatif, tidak perlu kita tanggapi.